Apakah Anda pernah mendengar kata Maggot? Ya, ini adalah larva dari jenis lalat Flexorger Fly atau BSF. Maggot merupakan larva dari jenis lalat yang awalnya berasal dari telur dan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Siapa sangka bentuknya yang hitam dan sekilas mirip dengan lebah ini bisa dibudidayakan dan dikembangkan untuk memperoleh penghasilan yang menggiurkan. Ya, Maggot pengkonsumsi sampah organik ini mulai dimanfaatkan kelebihannya untuk mengelola sampah. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan produksi sampah yang tinggi. Salah satunya ialah desa Tamba Kalisogo di Kabupaten Sidoarjo yang juga memiliki masalah peningkatan sampah rumah tangga mencapai 92% di TPA dengan jumlah penduduk 2.729 jiwa. Selain itu, keterbatasan lahan pada desa Tamba Kalisogo juga membuat pemerintah setempat kesulitan untuk melakukan pemrosesan pengelolaan sampah yang semakin banyak dan menumpuk. Karena TPA Kabupaten Sidoarjo berada di desa Tamba Kalisogo. Tentu diperlukan pengelolaan sampah yang baik untuk mengurangi dampak negatif hingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dan salah satu upaya pengelolaan sampah organik adalah dengan menggunakan teknik biokonversi yang memanfaatkan magot dan pada teknik ini tidak berpotensi menyebarkan penyakit. Selain memanfaatkan limbah organik rumah tangga, kegiatan ini juga demi mewujudkan kualitas kebersihan desa Tamba Kalisogo dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat. Pembudidayaan magot ini didanai oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN dan didukung secara penuh oleh Universitas Berawijaya. Pelatihan budidaya magot dilakukan di TPA Desa Tamba Kalisogo dengan menghadirkan Bapak Adi Gopar dari TPST Tumpang Lestari beserta 6 mahasiswa KKN Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Berawijaya. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan Karang Taruna, Perangkat Desa, dan BUMDES Desa Tamba Kalisogo. Pertujuan untuk memperkenalkan magot dari segi siklus hidup, manfaat, kelebihan, kekurangan, dan praktek secara langsung mengenai bagaimana cara budidaya magot yang baik dan efisien. Tempat budidaya magot dibagi menjadi dua, yaitu tempat untuk proses lalat BSF bertelur dan tempat untuk berkembangnya magot dari telur hingga dewasa. Tempat penangkaran lalat BSF atau sering disebut rumah lalat BSF yang digunakan secara tertutup dengan ukuran 5 x 4 x 3 meter dan dilengkapi dengan waring di setiap sisi serta menggunakan atap transparan. Tempat penangkaran lalat BSF Dan dibutuhkan waktu 3 hari untuk proses penetasan. Setelah proses penetasan telur, akan dilakukan proses pemindahan larva ke tempat budidaya yang luas agar pertumbuhan magot maksimal. Tempat budidaya magot dibedakan menjadi dua rak susun yang terbuat dari besi dan satu rak berisi 36 bak budidaya berukuran 35 x 25 cm. Magot yang sudah dihasilkan dapat dipasarkan dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan pembeli dan usaha ini juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Tambak Kalisogo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah dengan spese-nya everywhere bisa ada karet ya? Pesanya bisa ada karet ya, atau chacun bisa me diverakan saja air. selamat menikmati tapi dia akan mati ataupun dia tidak mau makan dengan pesticida organik nah ini yang perlu tahu bakal mati lah bakal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati